Jajaran Polres Cianjur Langsung memperketat penjagaan di pintu masuk Mapo Resci Anjur Sejumlah anggota bersenjata lengkap pun bersiaga Bahkan setiap tamu yang masuk pun tak luput dari pemeriksaan petugas Mulai dari pemeriksaan identitas pengunjung maupun barang bawaan dari dalam kendaraan Selain memperketat penjagaan di pintu masuk Mapo Resci Anjur Sejumlah anggota sabhara lengkap dengan senjata dan rompi anti peluru pun Disebar ke sejumlah pusat pelayanan kepolisian maupun di pos-pos penjagaan Peningkatan pengamanan dilakukan sebagai antisipasi aksi teror Pasca terjadinya ledakan bom di Mako Polresta Besmedan Rabu Siang kemarin Meskipun demikian petugas mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan beraktifitas seperti biasanya Khususnya bagi anggota Polri dan juga Mako-mako Polri Baik itu Polres, Polsek, kemudian Pospol dan juga Pospol Selantas yang ada di Kabupaten Siang ini Khusus untuk Polres, kita telah memasang barier-barier yang memang akan sedikit mempersulit Bagi oknum-oknum yang akan berbuat jahat ataupun berbuat yang tidak baik terhadap anggota Polri Maupun masyarakat yang ada di lingkungan Pako Polres Waka Polres Siang Jur mengimbau kepada seluruh jajaran anggotanya juga masyarakat Agar tetap waspada dan berhati-hati Terutama di tempat-tempat keramaian dan melapor apabila terjadi gangguan keamanan di lingkungannya Heri Setiawan, Bandung TV